Seret hingga perkosa gadis di bawah umur tiga remaja di kota Probolinggo dibekuk tim macan perabu satres krim polres Probolinggo kota. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sungguh bengis kelakuan tiga remaja, Fendi Kurniawan 19 tahun, Sahrul Nuril 20 tahun, dan WM 14 tahun. Semuanya warga Sumber Wetan Kecamatan Kedopo, kota Probolinggo. Mereka dibekuk tim macan perabu satres krim polres Probolinggo kota karena terbukti telah memperkosa MH 14 tahun di sebuah wisata matahari mutiara. Di hadapan polisi, para tersangka mengaku perbuatannya telah memperkosa MH saat MH tengah berduaan bersama pacarnya di wisata air mata mutiara. Dari pengakuan tersangka, Sahrul Nuril Anwar, aksi perkosaan dilakukan secara bergilir. Dia pertama melakukan perkosaan, kemudian tersangka WM, dan terakhir Fendi Kurniawan. Saya sama temen ini niat mancing pertamanya. Terus? Terus kewawasan sama dia. Kita samberin. Terus? Kita tanyakan. Apa di dilakuin di sini. Terus yang laki itu nyondot. Itu Semen perkosa atau gimana itu? Iya setelah kabur yang laki itu. Kenapa kok kabur? Takut. Diancam atau gimana? Nyondot pertama itu sama Fendi, emosi Fendi. Semen perkosa bergantian atau bagaimana itu? Iya. Bergantian? Siapa dulu yang pertama? Terus yang kedua? Yang ketiga? Itu Semen geret-geret atau bagaimana itu? Kok sampai luka semua? Itu dari itu jatuh. Sementara itu menurut AKP Didi Rianto, Kasatres Krimpol Res Propeligo Kota, sebelumnya tiga tersangka menjumpai korban tengah berduaan sekitar mata air mutiara. Karena pasangan korban menantang tersangka, akhirnya salah satunya mengeluarkan celurit dan mengancam keduanya. Di saat pacar korban lari tersangka selanjutnya menyeret tunggu korban dan memperkosa secara bergantian. Menurut, 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 menurut. Setelah ditanyakan, mengingat dan menimpang pelaku tersebut membawa sajam, sehingga pacar daripada korban tersebut, dia melarikan diri karena merasa ketakutan. Kemudian setelah melarikan diri, dikejar di kecapatan, kemudian pelaku tersebut kembali kepada korban yang duduk sendiri di area tempat wisata seber mata air. Kemudian dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, ketiga pelaku melakukan upadaya, yaitu persubuhan atau penjambulan terhadap korban. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bergantian. Yang pertama dilakukan, yaitu oleh pelaku yang bernama sahlu. Kemudian yang kedua, yaitu dilakukan oleh yang bernama inisial WMM, yang tetap ini masih di bawah umur. Kemudian yang ketiga, dilakukan oleh pelaku yang bernama si Fendi Punewan alias Berdi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal, 15 tahun penjara. Farid Falevi, JTV